Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua selamat datang di channel ZK Edukasi Di sini saya akan membahas mengenai biografi Nadiem Makarim Nadiem Makarim atau yang lebih dikenal dengan panggilan Nadiem adalah anak dari pasangan Nono Anwar Makarim dan Artika Al-Gardri Beliau lahir di Singapura pada 4 Juli 1984 dan merupakan anak lelaki satu-satunya Ayahnya adalah pengacara ternama Keturunan Arab asal Pekalongan Jawa Tengah Tak hanya itu, ayahnya juga merupakan seorang intelektual dengan gelar dokter ilmu hukum lulusan Harvard University Meskipun Nadiem adalah anak bungsu dari tiga bersaudara, ia bukanlah anak yang manja Kemandiriannya terlihat saat ia memutuskan untuk melanjutkan SMA-nya di Singapura Usai lulus dari jenjang pendidikan dasar dan menangahnya di Jakarta Tak hanya itu, Nadiem pun berhasil mendapatkan gelar BA di jurusan International Relations Usai menyelesaikan studinya di Brown University Amerika Serikat Ia juga sempat mengikuti program pertukaran pelajar di London School of Economics Merasa belum puas, dengan ilmu yang ia miliki Nadiem pun bertekad melanjutkan studi seperti ayahnya Namun ia memilih untuk masuk ke program master di Harvard Business School Dan mendapatkan gelar MBA atau Master of Business Administration Tak hanya sibuk pada pendidikan dan karir Nadiem kini juga telah memiliki keluarga kecil Ia memutuskan untuk menikahi Franka Franklin pada tahun 2014 silam Dari pernikahannya ini, mereka pun dikaruniai anak yang diberi nama Solara Franklin Makarim Karir di Indonesia Berkat rasa cintanya pada tanah air, pria lulusan Harvard ini kembali ke Indonesia untuk memulai karirnya Tak butuh waktu lama baginya untuk terjun ke dunia pekerja Berkat ijasa yang ia miliki, Nadiem Direkrut sebagai manajemen konsultan di MC Kitsni Dan Kompans, sebuah lembaga konsultan tersohor yang berbasir di Jakarta Ia menghabiskan waktu selama 3 tahun mengembangkan karirnya di sini Setelah itu, pada tahun 2011, Nadiem pun menjadi CEO, founder, dan managing director Jalora Indonesia Namun, ia tak lama menghabiskan waktunya di sana Setelah mengaku cukup banyak belajar di Jalora Indonesia Dan bekerja sama dengan sejumlah bakat terbaik di kawasan Asia Ia pun memutuskan untuk keluar dan membangun perusahaan rintisan sendiri Selain sebagai pendiri Gojek, Nadiem juga menjabat sebagai Safe Innovation Officer untuk perusahaan Kartuku usai keluar dari Jalora Pada masa itu, Kartuku sebagai perusahaan jasa sistem pembayaran non-tunai Belum memiliki kompetitor di Indonesia Kemudian, seiring pesatnya perkembangan Gojek, Kartuku diakuisisi oleh Gojek untuk memperkuat layanan Gopay Sekian untuk pembahasan mengenai biografi Nadiem Anwar Makarim Semoga bermanfaat untuk kalian semua Jangan lupa like, komen, subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan info penting lainnya Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!